Berita terbaru hari ini Keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah bertemu Sidang Perdana Haasuh Galaskai Sidang Perdana Haasuh Galaskai Ardiansah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada selasa 30 November 2021 hari ini Kedua belah pihak keluarga Gala yakni dari pihak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah terlihat tiba di Pengadilan Agama Jakarta Barat Orang tua Mendiang Bibi Ardiansah Faisal dan Dewi tiba duluan Tidak sendiri, ketiga anaknya yakni Fran, Fadli, dan Puji ikut juga mendampingi Sidang Sesampainya di lokasi, Faisal tak berbicara banyak Ini karena mereka harus segera memasuki ruangan persidangan yang dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Masih menunggu, nanti ya, ucap Faisal di Pengadilan Agama Jakarta Barat selasa 30 November 2021 Sementara adik-adik almarhum, Fran, Fadli, dan Puji diam seribu bahasa dan hanya mendampingi Kedua orang tuanya Beberapa menit kemudian, Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel tiba di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dodi Sudrajat juga belum memberi komentar Nanti ya, nanti ya, setelah sidang, ungkapnya Untuk diketahui, ayah Bibi Ardiansah dan Vanessa Angel sama-sama mengajukan hak asuh atas Galaskai Ardiansah di Pengadilan Agama Jakarta Barat Selain itu, hasil sidang hak asuh Galaskai hari ini tentunya akan menentukan nasib anak Vanessa Angel Siapakah yang akan mendapatkan hak asuh anak semata wayang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah tersebut? Apakah Dodi Sudrajat sebagai ayah dari Vanessa Angel atau Haji Faisal, ayah Bibi Ardiansah yang akan mengasuh Galaskai? Sebagaimana diketahui, ayah Bibi Ardiansah dan Vanessa Angel sama-sama mengajukan hak asuh atas Galaskai Ardiansah di Pengadilan Agama Jakarta Barat Ada dua alasan yang membuat orang tua Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah bersikukuh mengajukan hak asuh Galaskai Ardiansah Untuk Faisal, dirinya membutuhkan ketetapan perwalian guna mengurus segala dokumen sang cucu Di sisi lain, Dodi Sudrajat merasa perlu untuk mengajukan sebab ia tak mau dicap sebagai kakek yang tak memperjuangkan cucunya Faisal dan Dewi, orang tua almarhum Bibi Ardiansah tampak telah tiba di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada selasa 30 November 2021 Tak lama setelahnya, Dodi Sudrajat tiba di Pengadilan Agama Jakarta Barat Ayah almarhumah Vanessa Angel itu juga belum bisa berkomentar Soal pengasuhan Galaskai, sempat ramai belakangan ini terutama di media sosial Kedua belah pihak berharap dapat mengasuh Galaskai Namun sorotan pada kedua belah pihak juga ramai dan sosok Dodi Sudrajat juga jadi sorotan Salah satunya saat jadi bintang tamu di Youtube Gilang Dirga Dodi Sudrajat ternyata tak terlalu hafal tanggal lahir cucunya Galaskai Ekspresi Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel, almarhumah disorot saat ditanya tanggal lahir sang cucu Galaskai Ardiansah Ternyata Dodi Sudrajat tidak mengetahui tanggal lahir cucu semata wayangnya itu Hal itu terungkap dalam wawancara Dodi yang diunggah di channel Youtube dengan presenter Gilang Dirga Bapak tahu tanggal ulang tahun gala, tanya Gilang Dodi yang membuat heboh netizen karena kerap membahas warisan Vanessa Angel yang belum 40 hari meninggal dunia, tampak gugup Ulang tahun gala tanggalnya, kata Dodi sambil terlihat berfikir mengingat-ingat tanggal Dia tampak lupa kapan tanggal ulang tahun cucunya Saya lupa bulan apa ya, Juli ya, katanya Kemudian Gilang pun membantu memberikan jawaban yang benar Juli, 14 Juli, 2020, kata presenter itu Cuplikan video kini viral di media sosial dan mendapatkan deragam komentar dari netizen Selain cuplikan itu, hal yang menyorot perhatian adalah pernyataan Dodi Sudrajat tentang barang Vanessa Angel Sejak perang, pernyataan dengan besan masalah yang muncul ke publik memang tentang perbedaan pendapat tentang barang-barang peninggalan Vanessa Angel Masalah ini juga dikonfirmasi Gilang kepada ayah Vanessa secara langsung Kepada Gilang, Dodi menceritakan ide awal yang melarang barang Vanessa dan baby dari besannya hasil lelang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan cucunya, Galaskai Namun ia tidak setuju karena memiliki ide untuk membuat museum barang Vanessa Angel Lelang Pak Pesal yang bilang hasilnya untuk gala Kalaupun mau dilelang ya, barang-barang baby aja silahkan kalau Vanessa saya punya ide untuk membuat museum, katanya Namun yang menjadi kontroversial adalah Dodi sempat menyatakan barang Vanessa pun akan dipakai untuk adik Vanessa Mayang Kini, kepada Gilang ia pun memberikan tanggapan tentang hal tersebut Ia tampak konsisten bahwa sebagian barang peninggalan Vanessa bisa jadi diwariskan untuk Mayang Sebagian dimusiumkan kalau semuanya nggak cukup bisa jadi diwarisi ke adiknya kalau emang bisa dipakai adiknya, katanya Emang adiknya mau? Adiknya yang minta? Atau bapak sendiri yang inisiatif? Tanya Gilang menanggapi Kemudian, mertua bibi Ardiansa ini mengaku belum membahas itu lebih jauh Nggak, belum dibicarakan sih masalah itu Sisanya untuk diapakan, katanya Belum puas atas jawaban bintang tamunya Gilang kembali bertanya Kenapa untuk adiknya? Kenapa nggak untuk gala? Katanya Itu kan baju-baju perempuan? Kata Dodi menjawab secara spontan Lalu, Gilang pun kembali memberikan pertanyaan Kan bisa dijual? Jawab Gilang Dodi pun menghela nafas Ia pun mengaku sayang jika barang-barang putrinya itu harus dijual Sayang kalau dijual karena banyak memori Saya belum berpikir sih, katanya Ha'asuh gala diputuskan hari ini Seperti diketahui Perseteruan antara Dodi Sudrajat dan Haji Paisal Dipicu ha'asuh anak sematawayang Vanessa dan Bibi Galaskai Ardiansah Haji Paisal emosi karena merasa dikeceh oleh besanya Paisal merasa dibohongi ketika mengurus pengajuan perwalian sang cucu Galaskai Ardiansah Dimana awalnya Dodi disebut telah setuju dengan surat permohonan perwalian tersebut Selama ini tak ada Semenjak dia nggak pernah membohongi saya Nggak ada masalah Kata Paisal Sekarang bagaimana saya mempercayai sesuatu kepada dia Saya dibohongi Katanya setuju Masa seorang besan Dengan besan begitu Dia bilang setuju Oke, tanda tangan Tuturnya Namun ternyata Apa yang disampaikan sebelumnya Tiba-tiba berubah dikeesokan harinya Lantas menurut Paisal Ia merasa dibohongi oleh Dodi Karena semua berkas telah ditanda tangani Kemudian besok berubah Saya merasa terkecoh Surat-surat saya tanda tangani Terang Paisal Tapi Begitu saya tanda tangani Dia malah mengatakan Mau juga perwalian anak Siapa sih yang nggak naik emosi Kalau dikecoh begitu Tambahnya Bagaimana? Menurut pendapat Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya